Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan Ibu Wali Kota Dumai oleh Ibu Ibu Unda Hjah Selinar Zulki PAS, SOS MSI kepada Ibu Unda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan mudah-mudahan dengan kita memperbaiki salawat, kita akan mendapatkan syafaat di yaumillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada pagi hari ini, kembali kita merasa berbahagia sekali, ini kena di dalam rangkaian kegiatan hari undang tahun RSUD yang ke-20 tahun 2019 ini diisi dengan kegiatan tahun siang. Sekaligus dilaksanakan peresmian pemakaian gedung baru lantai 3, yaitu bidang kebidanan, perawatan dan VIP-nya. Tentunya pada kesempatan ini merkenankan saya selaku pribadi maupun selaku ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Dumai mengucapkan selamat ulang tahun untuk RSUD Kota Dumai yang ke-20 kepada segenap jajaran direksi pejabat struktural dan fungsional dan segenap karyawan-karyawati rumah sakit umum daerah Kota Dumai ini, semoga rumah sakit ini ke depannya semakin maju, berkualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, tentunya sejalan dengan visi RSUD Kota Dumai yang tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur kita bahwa ingin menjadikan RSUD Kota Dumai ini menjadi rumah sakit yang terunggul di pantai timur Sumatera dengan pertemuan Samelayu di mana untuk bisa memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas tentunya saya mengajak kita semua untuk memulai hal-hal yang sederhana dulu. Mungkin bisa dimulai dengan disiplin diri, kemudian lakukan tugas tupuksi kita dan setelah itu berjalan dengan baik, tentu kita yakin dan mempercaya nanti RSUD ini menjadi kebanggaan Kota Dumai. Yang bertugas di RSUD Kota Dumai ini telah menanap penggantiannya dan awal ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Kenapa saya sangat mendukung sekali di dalam kegiatan RSUD Kota Dumai ini ini dibuktikan setiap ada lompat-lompat kemarin dalam perangkat ini saya selalu hadir dan berhenti di hubungan. Karena saya melihat pegawai dari RSUD ini adalah manusia yang luar biasa yang khususnya untuk ibu semuanya. Karena tidak mudah menghadapi manusia yang dikategorikan mungkin tidak bisa kita katakan kurang normal tetapi kurang sehat. Tentu diperlukan jiwa pribadi yang luar biasa. Untuk itu saya sangat memberikan hubungan dan support penuh kepada lembaga rumah sakit umum daerah Kota Dumai ini. Tentunya dengan bertang banyak usia dari RSUD ini semoga nanti mampu dan kuat dalam bersaing memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini terlihat dari kekompakan dan kerjasama di bawah kepemimpinan Bapak Direktur RSUD kita yang baru ini yang lain dan berbeda. Kita lihat menyebabkan ini. Untuk itu sekali lagi saya memberikan pertanyaan yang mahu. Tentu di momentum hari yang bahagia ini mari terus berbenah diri. Dan itu bisa diperlukan ini. Tentu dalam rakan ingin meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Dumai. Tetapi bukan berarti makin banyaknya ruangan, makin banyaknya tempat tidur yang tersedia, artinya semakin penuh, semakin yang kita harapkan harus penuh. Tentu tidak ya Bapak Ibu, artinya ketersediaan dari ruangan-ruangan kita ini adalah bagaimana kita waktu ini melengkapi pelayanan kita secara baik. Baru kali seandainya tidak penuh, juga itu juga bukan kompresentasikan RSUD kita tidak baik. Sekali lagi kita doakan semoga RSUD Kota Dumai senantiasa lebih sukses lagi ke depannya. Seperti Pak Direktur kita menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan juga sebaik panjang. Kota Dumai, Kota Madani, Junjungan Negeri Adat Melayu, Tau siah yang digelar hari ini, semoga membuat kita semua bertambah ilmu. Tunggu Kamboja di tepi halaman, sungguh cantik dijadikan taman. Dengan bismillah, saya ucapkan untuk pemakaian gedung rawat inak kebidanan dan VIP kebidanan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.